mengacu pada UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea 82 atau hukum laut 82 yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang No. 17 tahun 85. Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2 per 3 wilayahnya berupa lautan. Dari 17.506 pulau tersebut, terdapat pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga. Berdasarkan SILSurvey Base Point atau titik dasar yang telah dilakukan, Dishidros TNIAL, untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar. Sisanya ada di tanjung-tanjung terluar dan di wilayahnya pantai. Dari 92 pulau terluar ini, ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius. Indonesia tentu patut diwaspadai perkembangan yang terjadi di sekitarnya, terutama di kawasan Asia Pasifik, sebab konsekuensi letak geografis Indonesia di persilangan jalur lalu lintas internasional, maka setiap pergolakan, yaitu berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Apalagi jalur suplai kebutuhan dasar, terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia. Jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan juga Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat misalnya, sekitar 70 persen pelayarannya melewati perairan Indonesia. Karena sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini, termasuk di perairan Nusantara, seperti Selat Malacca, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar, Selat Ombaiwetar, dan lain-lain. Pasukan bela diri Jepang secara berkala dan teratur juga mengadakan latihan operasi jarak jauh untuk mengamankan area yang mereka sebut sebagai lifeline, yakni radio sejauh 1000 mil hingga menjangka perairan Asia Tenggara. Hal yang sama juga dilakukan China, Australia, India, termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penutupan jalur-jalur vital tersebut oleh negara-negara di sekitarnya, termasuk Indonesia. Keberatan Indonesia di persilangan jalur pelayaran strategis memang selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman. Sebab pasti dilirik banyak negara, karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memperhatikan dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Australia misalnya sangat khawatir bila Indonesia mengembangkan kekuatan laut, yang pada gilirannya dapat memperkenalkan pengendalian efektif semua jalur pelayaran di perairan Nusantara. Dan patut diingat penetapan supihak Selah Sunda dan Selat Lombong sebagai perairan internasional oleh Indonesia secara bersama-sama ditolak oleh Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jerman, Jepang, Inggris, dan Selandia Baru. Tentu apabila dua selat ini menjadi perairan teritorial Indonesia, maka semua negara yang melintas di wilayah perairan ini harus tunduk pada hukum nasional Indonesia tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Hal yang patut dicermati adalah kenyataan bahwa wilayah Indonesia yang saat ini berbeli konflik sosial berkepanjangan, manifest maupun latin, umumnya adalah daerah yang berada di jalur pelayaran internasional seperti Bali, Lombok, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Setengah, Sulawesi Selatan, Riau, Aceh, Papua, dan lain-lain. Kenyataan ini patut diwaspadai karena tak tutup kemungkinan adanya pihak luar yang bermain di dalam konflik yang terjadi di beberapa daerah ini. Selain itu, sebab jika Indonesia gagal mengatasinya dan konflik yang terjadi berkepanjangan berkembang menjadi ancaman bagi keselamatan pelayaran internasional, maka berdasarkan ketentuan internasional, negara asing diperbolehkan menurunkan satuan militernya di wilayah itu demi menjaga kepentingan dunia. Dalam rangka pengamanan jalur-jalur strategis tersebut, sejumlah negara maju secara bersama-sama telah membentuk satuan reaksi cepat itu yang disebut dengan Stand By High Readiness Brigade. Berkekuatan 4.000 personil yang selalu siap digerakkan ke suatu target sebagai Muscular Peace Keeping Force, di mana latar belakang terjadinya sengketa internasional, persengketaan bisa saja terjadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal yaitu salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain. Dua, negara berselisih pendirian tentang atas suatu hal, pelanggaran hukum atau perjanjian internasional sebab timbulnya sengketa internasional yang sangat potensial terjadinya perang terbuka. Dari segi politis, pasca Perang Dunia II 1945 muncul dua kekuatan besar yaitu Blok Barat NATO, pimpinan AS dan Blok Timur, Pakta Mars Warsawa, pimpinan Uni Soviet. Mereka bersaing berebut pengaruh di bidang ideologi, ekonomi dan juga persenjataan. Akibatnya sering terjadi konflik di berbagai negara misalnya krisis Kuba, Perang Korea Utara didukung Blok Timur dan Korea Selatan didukung Blok Barat, Perang Vietnam dan lain-lain. Dari batas wilayah, suatu negara berbatasan dengan wilayah negara lain. Kadang antar negara terjadi ketidaksepakatan tentang batas wilayah masing-masing misalnya Indonesia dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa ini disegerahkan kepada Mahkamah Internasional pada 2003 dan sengketa itu dimelangkan oleh Malaysia dengan runtuhnya Blok Timur dengan ditandai runtuhnya Blok Tembok Berlin. Upaya pemerintah mempertahankan gedolotan? NKRI di mata pemerintah Indonesia, ambalat bukan wilayah sengketa dan juga tak ada tumpang ting di wilayah. Jika Malaysia masuk, itu artinya upaya perampasan wilayah gedolotan. Akan tetapi, masyarakat berbatasan membutuhkan jawaban dan kepastian. Jangan biarkan mereka hidup dalam kebimbangan, oleh karena itu TNI bersama dengan pemerintah kabupaten Nunukan dan masyarakat sudah bertekan untuk menjaga ambalat dan karang-urarang sebagai wilayah teritorial Indonesia. Mereka mencapkan bendera merah putih di perairan tersebut, sekaligus juga membiarkan nulaian mendirikan bagang lebih banyak lagi. Sengketa blok ambalat antara Indonesia-Malaysia tercatat telah sering terjadi. Terhitung sejak Januari hingga April 2009 saja, TNI mencatat kapal Malaysia telah sembilan kali masuk ke wilayah Indonesia. Betapa istimewanya ambalat. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di laut Sulawesi atau Sulat Makassar itu, hingga menjadi titik konflik antara dua negara bertetangga ini. Wilayah ambalat merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar karena memiliki kekayaan alam berupa sumber daya minyak. Oleh karena itu, wajar jika muncul berbagai kepentingan yang mendasari munculnya masalah persengketan ini. Bukan saja kepentingan ekonomi, belakang juga ada faktor yang kepentingan politik di antara dua negara. Bagi Malaysia, secara internasional akan merasa menang terhadap Indonesia jika berhasil mengklaim blok ambalat. Dan beda lagi bagi Indonesia yang secara politik ingin mempertahankan blok ambalat karena dianggap sama dengan mempertahankan kelulatan bangsa agar tidak terjadi konflik berkepanjangan hendaknya pemerintah itu melakukan pemetaan kembali titik-titik perbatasan Indonesia. Hasil dari pemetaan baru tersebut harus dibandingkan dengan pemetaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Koordinat titik-titik perbatasan juga sangat penting untuk diinventarisir dan dimasukkan dalam sebuah undang-undang mengenai perbatasan wilayah Indonesia apabila perlu daripada konstitusi diubah hanyalah untuk keperluan perbutan kekuasaan. Pasukan klausul mengenai titik-titik perbatasan tersebut dalam UUD bangun jalan di sepanjang jalan perbatasan darat. Kedua, bangun wilayah baru di dekat perbatasan. Setelah di sepanjang perbatasan dibangun jalan yang terhubung ke pusat kota dan pusat penghukiman terdekat pemerintah daerah harus membangun wilayah baru di dekat perbatasan. Pembangunan untuk perluasan kota yang sudah mapan harus dihambat dan masyarakat dirangsang untuk mengembangkan wilayah baru. Pembangunan pangkalan militer di dekat perbatasan di mana saat ini kita melihat gelaran pasukan TNI kurang memadai untuk melakukan upaya menjaga perbatasan negara. Gelaran pasukan justru diletakkan di wilayah-wilayah padat penduduk yang sudah terbangun. Yang keempat adalah galakan kembali transmigrasi. Program transmigrasi yang dulu gencar dilaksanakan pada era Orde Baru harus digalakan kembali. Transmigrasi diarahkan untuk mendiami wilayah-wilayah baru yang dipentuk di dekat perbatasan. Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga yaitu Malaysia, Papua New Guinea dan juga Timur Leste. Sementara perbatasan laut dengan 10 negara tetangga di antaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua New Guinea, Timur Leste, India, Thailand, Australia dan juga pulau. Hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan masalah peninggalkan kenalatan dan hukum di laut, pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi ke lautan dan suatu negara. Untuk diwaspadai, perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di kawasan Asia Pasifik sebab konsekuensi letak geografis Indonesia dipersilahkan jalur lalu lintas internasional, maka setiap pergolakan yaitu berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia. Jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan juga Teru Persia ke Jepang dan Amerika Serikat misalnya, sekitar 70 persen perairannya melewati perairan Indonesia. Karena sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini termasuk di perairan Nusantara, seperti Selat Malaga, Selat Sunda, Selat Thombok, Selat Makassar, Selat Ombaiwetar, dan lain-lain. Pasokan beladiri Jepang secara berkala... Tak dapat disangkal, salah satu persoalan yang dapat memicu persekitaan antara negara adalah malah masalah perbatasan. Indonesia juga menghadapi masalah ini, terutama mengenai garis perbatasan di wilayah perairan laut dengan negara-negara ditanggap. Bila dicermati banyak negara-negara di Asia Pasifik juga menghadapi masalah yang sama, anggapan bahwa situasi regional sekitar Indonesia dalam tiga dekade ke depan tetap aman dan damai, mungkin ada benarnya, namun dibalik itu sebenarnya bertaburan benih konflik yang dapat berkembang menjadi persengketaan terbuka. Republik Indonesia adalah negara kepulauan berwawasan nusantara sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea 82 atau Hukum Laut 82 yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 85. Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan dua per tiga wilayahnya berupa lautan. Dari 17.506 pulau tersebut terdapat pulau-pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga. Berdasarkan Kansil Survei Base Point atau titik dasar yang telah dilakukan Dishidros TNIAL untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar. Sisanya ada di tanjung-tanjung terluar dan di wilayahnya pantai. Dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius. Indonesia tentu patut diwaspadai perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di kawasan Asia Pasifik sebab konsekuensi letak geografis Indonesia di persilangan jalur lalu lintas internasional maka setiap pergolakan yaitu berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia. Jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan juga Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat misalnya, sekitar 70% pelayarannya melewati perairan Indonesia. Karena sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini termasuk di perairan Nusantara seperti Selat Malacca, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar, Selat Ombaiwetar, dan lain-lain. Pasukan bela diri Jepang secara berkala dan teratur juga mengadakan latihan operasi jerajauh untuk mengamankan area yang mereka sebut sebagai lifeline, yakni radio sejauh 1.000 mil hingga menjangka perairan Asia Tenggara. Hal yang sama juga dilakukan Cina, Australia, India termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penutupan jalur-jalur vital tersebut oleh negara-negara di sekitarnya, termasuk Indonesia. Keberatan Indonesia di persilangan jalur pelayaran strategis memang selain membawa keberuntungan juga mengendung ancaman. Sebab pasti dilirik banyak negara, karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memperhatikan dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Australia misalnya sangat khawatir bila Indonesia mengembangkan kekuatan laut. Yang pada gilirannya dapat memperkenalkan pengendalian efektif semua jalur pelayaran di perairan Nusantara. Dan patut diingat penetapan supihak Selat Sunda dan Selat Lombok, sebagai perairan internasional oleh Indonesia secara bersama-sama ditolak oleh Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jerman, Jepang, Inggris, dan Selandia Baru. Tentu apabila dua selat ini menjadi perairan teritorial Indonesia, maka semua negara yang melintas di wilayah perairan ini harus tunduk pada hukum nasional Indonesia tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Hal yang patut di Jermati adalah kenyataan bahwa wilayah Indonesia yang saat ini berbeli konflik sosial berkepanjangan, manifest maupun latin, umumnya adalah daerah yang berada di jalur pelayaran internasional seperti Bali, Lombok, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Setengah, Sulawesi Selatan, Riau, Aceh, Papua, dan lain-lain. Kenyataan ini patut diwaspadai karena tak tutup kemungkinan adanya pihak luar yang bermain di dalam konflik yang terjadi di beberapa daerah ini. Selain itu, sebab jika Indonesia gagal mengatasinya dan konflik yang terjadi berkepanjangan berkembang menjadi ancaman bagi keselamatan pelayaran internasional, maka berdasarkan ketentuan internasional, negara asing diperbolehkan menurunkan satuan militernya di wilayah itu demi menjaga kepentingan dunia. Dalam rangka pengamanan jalur-jalur strategis tersebut, sejumlah negara maju secara bersama-sama telah membentuk satuan reaksi cepat itu yang disebut dengan Stand By High Readiness Brigade. Berkekuatan 4.000 personil yang selalu siap digerakkan ke suatu target sebagai Muscular Peace Keeping Force, di mana latar belakang terjadinya sengketa internasional, persengketaan bisa saja terjadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal yaitu salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain. Dua, negara berselisih pendirian tentang atau suatu hal langgaran hukum atau perjanjian internasional sebab timbulnya sengketa internasional yang sangat potensial terjadinya perang terbuka. Dari segi politis, pasca Perang Dunia II 1945 muncul dua kekuatan besar yaitu Blok Barat NATO pimpinan AS dan Blok Timur Pakta Mars Warsawa pimpinan Uni Soviet. Mereka bersaing berebut pengaruh di bidang ideologi, ekonomi, dan juga persenjataan. Akibatnya sering terjadi konflik di berbagai negara misalnya krisis Kuba, Perang Korea Utara didukung Blok Timur dan Korea Selatan didukung Blok Barat, Perang Vietnam, dan lain-lain. Dari batas wilayah, suatu negara berbatasan dengan wilayah negara lain. Kadang, antar negara terjadi ketidaksepakatan tentang batas wilayah masing-masing misalnya Indonesia dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa ini disengerahkan kepada Mahkamah Internasional pada tahun 2003 dimelangkan oleh Malaysia dengan runtuhnya Blok Timur dengan ditandai runtuhnya Blok Tembok Berlin. Upaya pemerintah mempertahankan gedolotan NKRI di mata pemerintah Indonesia, Ambalat bukan wilayah sengketa dan juga tak ada tumpang ting di wilayah. Jika Malaysia masuk, itu artinya upaya perampasan wilayah gedolotan. Akan tetapi, masyarakat perbatasan membutuhkan jawaban dan kepastian. Jangan biarkan mereka hidup dalam kebimbangan, oleh karena itu TNI bersama dengan pemerintah Kabupaten Nunukan dan masyarakat sudah bertekan untuk menjaga Ambalat dan Karang-Urarang sebagai wilayah teritorial Indonesia. Mereka mencapkan bendera merah putih di perairan tersebut sekaligus juga membiarkan nulaian mendirikan bagang lebih banyak lagi. Sengketa Blok Ambalat antara Indonesia-Malaysia tercatat telah sering terjadi. Terhitung sejak Januari hingga April 2009 saja, TNI mencatat kapal Malaysia telah sembilan kali masuk ke wilayah Indonesia. Betapa istimewanya Ambalat. Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di laut Sulawesi atau Sulat Makassar itu hingga menjadi titik konflik antara dua negara bertetangga ini. Wilayah Ambalat merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar karena memiliki kekayaan alam berupa sumber daya minyak. Oleh karena itu, wajar jika muncul berbagai kepentingan yang mendasari munculnya masalah persengketan ini. Bukan saja kepentingan ekonomi, belakang juga ada faktor yang kepentingan politik di antara dua negara. Bagi Malaysia, secara internasional akan merasa menang terhadap Indonesia jika berhasil mengklaim blok Ambalat. Dan beda lagi bagi Indonesia yang secara politik ingin mempertahankan blok Ambalat karena dianggap sama dengan mempertahankan kedolatan bangsa agar tidak terjadi konflik berkepanjangan hendaknya pemerintah itu melakukan pemetaan kembali titik-titik perbatasan Indonesia. Hasil dari pemetaan baru tersebut harus dibandingkan dengan pemetaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Koordinat titik-titik perbatasan juga sangat penting untuk diinventarisir dan dimasukkan dalam sebuah undang-undang mengenai perbatasan wilayah Indonesia. Apabila perlu daripada konstitusi diubah hanyalah untuk keperluan perebutan kekuasaan. Pasukan klausul mengenai titik-titik perbatasan tersebut dalam UUD bangun jalan di sepanjang jalan perbatasan darat. Kedua, bangun wilayah baru di dekat perbatasan. Setelah di sepanjang perbatasan dibangun jalan yang terhubung ke pusat kota dan pusat pengukiman terdekat pemerintah daerah harus membangun wilayah baru di dekat perbatasan. Pembangunan untuk perluasan kota yang sudah mapan harus dihambat dan masyarakat dirangsang untuk mengembangkan wilayah baru. Pembangunan pangkalan militer di dekat perbatasan di mana saat ini kita melihat gelaran pasukan TNI kurang memadai untuk melakukan upaya menjaga perbatasan negara. Gelaran pasukan justru diletakkan di wilayah-wilayah padat penduduk yang sudah terbangun. Yang keempat adalah galakan kembali transmigrasi. Program transmigrasi yang dulu gencar dilaksanakan pada era Orde Baru harus digalakan kembali. Transmigrasi diarahkan untuk mendiami wilayah-wilayah yang dibentuk di dekat perbatasan. Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga yaitu Malaysia, Papua, Nugini dan juga Timur Leste. Sementara perbatasan laut dengan 10 negara tetangga di antaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua, Nugini, Timur Leste, India, Thailand, Australia dan juga pulau. Hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kudalatan dan hukum di laut, pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan dan suatu negara. Untuk diwaspadai perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di kawasan Asia Pasifik sebab konsekuensi letak geografis Indonesia dipersilahkan jalur lalu lintas internasional maka setiap pergolakan yaitu berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia. Jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan juga Teru Persia ke Jepang dan Amerika Serikat misalnya sekitar 70% perairannya melewati perairan Indonesia. Karena sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini termasuk di perairan Nusantara seperti Selat Malaga Selat Sunda Selat Tlombok Selat Makassar Selat Ombaywetar dan lain-lain. Pasukan belakang di Jepang secara berkala Tak dapat disangkal salah satu persoalan yang dapat memicu persegetaan antara negara adalah malah masalah perbatasan. Indonesia juga menghadapi masalah ini terutama mengenai garis perbatasan di wilayah perairan laut dengan negara-negara ditanggap. Bila dicermati banyak negara-negara di Asia Pasifik juga menghadapi masalah yang sama anggapan bahwa situasi regional sekitar Indonesia dalam tiga dekade ke depan tetap aman dan damai mungkin ada benarnya namun dibalik itu sebenarnya bertaburan benih konflik yang dapat berkembang menjadi persengketaan terbuka. Republik Indonesia adalah negara kepulauan berwawasan Nusantara sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea 82 atau Hukum Laut 82 yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 85 Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2 per 3 wilayahnya berupa lautan. Dari 17.506 pulau tersebut terdapat pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga. Berdasarkan Seal Survey Base Point atau titik dasar yang telah dilakukan Dishidros TNIAL untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga terdapat 183 titik dasar yang terlotak di 92 pulau terluar. Sisanya ada di tanjung-tanjung terluar dan di wilayahnya pantai. Dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius. Indonesia tentu patut diwaspadai perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di kawasan Asia Pasifik sebab konsekuensi letak geografis Indonesia dipersilangan jalur lalu lintas internasional maka setiap pergolakan yaitu berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia. Jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan juga Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat misalnya sekitar 70% pelayarannya melewati perairan Indonesia. Karena sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini termasuk di perairan Nusantara seperti Selat Malaka Selat Sunda Selat Lombok Selat Makassar Selat Ombaiwetar dan lain-lain. Pasukan bela diri Jepang secara berkala dan teratur juga mengadakan latihan operasi jerajauh untuk mengamankan area yang mereka sebut sebagai lifeline yakni radio sejauh 1000 mil hingga menjangka pelayaran Asia Tenggara. Hal yang sama juga dilakukan Cina, Australia, India termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penutupan jalur-jalur vital tersebut oleh negara-negara di sekitarnya termasuk Indonesia. Keberatan Indonesia di persilangan jalur pelayaran strategis memang selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman. Sebab pasti dilirik banyak negara karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memperhatikan dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Australia misalnya sangat khawatir bila Indonesia mengembangkan kekuatan laut yang pada gilirannya dapat memperkenalkan pengendalian efektif semua jalur pelayaran di perairan Nusantara. Dan patut diingat penetapan supihak Selat Sunda dan Selat Lombok sebagai perairan internasional oleh Indonesia secara bersama-sama ditolak oleh Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jerman, Jepang, Inggris dan Selandia Baru. Tentu apabila dua selat ini menjadi perairan teritorial Indonesia maka semua negara yang melintas di wilayah perairan ini harus tunduk pada hukum nasional Indonesia tanpa mengembangkan kepentingan nasional. Hal yang patut di jermati adalah kenyataan bahwa wilayah Indonesia yang saat ini berbeli konflik sosial berkepanjangan manifest maupun latin umumnya adalah daerah yang berada di jalur pelayaran internasional seperti Bali, Lombok, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Setengah, Sulawesi Selatan, Riau, Aceh, Papua, dan lain-lain. Kenyataan ini patut diwaspadai karena tak tutup kemungkinan adanya pihak luar yang bermain di dalam konflik yang terjadi di beberapa daerah ini. Selain itu, sebab jika Indonesia gagal mengatasinya dan konflik yang terjadi berkepanjangan berkembang menjadi ancaman bagi keselamatan pelayaran internasional maka berdasarkan ketentuan internasional negara asing diperbolehkan menurunkan satuan militernya di wilayah itu demi menjaga kepentingan dunia. Dalam rangka pengamanan jalur-jalur strategis tersebut sejumlah negara maju secara bersama-sama telah membentuk kesatuan reaksi cepat itu yang disebut dengan Stand By High Readiness Brigada. Berkekuatan 4.000 personil yang selalu siap digerakkan ke suatu target sebagai Muscular Peace Keeping Force di mana latar belakang terjadinya sengketa internasional persengketaan bisa saja terjadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal yaitu salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain. 2. Negara berselisih pendirian tentang atau suatu hal langgaran hukum atau perjanjian internasional sebab timbulnya sengketa internasional yang sangat potensial terjadinya perang terbuka. Dari segi politis pasca Perang Dunia II 1945 muncul dua kekuatan besar yaitu Blok Barat NATO pimpinan AS dan Blok Timur Pakta Mars Warsawa pimpinan Uni Soviet mereka bersaing berbut pengaruh di bidang ideologi ekonomi dan juga persenjataan akibatnya sering terjadi konflik di berbagai negara misalnya krisis Kuba Perang Korea Utara didukung Blok Timur dan Korea Selatan didukung Blok Barat Perang Vietnam dan lain-lain Dari batas wilayah suatu negara berbatasan dengan wilayah negara lain kadang antar negara terjadi ketidaksepakatan tentang batas wilayah masing-masing misalnya Indonesia dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan sengketa ini disengerahkan kepada Mahkamah Internasional pada 2003 dan sengketa itu dimelangkan oleh Malaysia dengan runtuhnya Blok Timur dengan ditandai runtuhnya Blok Tembok Berlin Upaya Pemerintah mempertahankan gedolatan NKRI di mata pemerintah Indonesia Ambalat bukan wilayah sengketa dan juga tak ada tumpang tinggi wilayah jika Malaysia masuk itu artinya upaya perampasan wilayah gedolatan akan tetapi masyarakat berbatasan membutuhkan jawaban dan kepastian jangan biarkan mereka hidup dalam kebimbangan oleh karena itu TNI bersama dengan pemerintah kabupaten nunukan dan masyarakat sudah bertekan untuk menjaga Ambalat dan Karang Urarang sebagai wilayah teritorial Indonesia mereka mencapkan bendera merah putih di perairan tersebut sekaligus juga membiarkan nulaian mendirikan bagang lebih banyak lagi sengketa Blok Ambalat antara Indonesia Malaysia tercatat telah sering terjadi terhitung sejak Januari hingga April 2009 saja TNI mencatat kapal Malaysia telah sembilan kali masuk ke wilayah Indonesia betapa istimewanya Ambalat Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di laut Sulawesi atau Sulat Makassar itu hingga menjadi titik konflik antara dua negara bertetangga ini wilayah Ambalat merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar karena memiliki kekayaan alam berupa sumber daya minyak oleh karena itu wajar jika muncul berbagai kepentingan yang mendasari munculnya masalah persengketan ini bukan saja kepentingan ekonomi melakukan juga ada faktor yang kepentingan politik di antara dua negara bagi Malaysia secara internasional akan merasa menang terhadap Indonesia jika berhasil mengklaim Blok Ambalat dan beda lagi bagi Indonesia yang secara politik ingin mempertahankan Blok Ambalat karena dianggap sama dengan mempertahankan kedolatan bangsa agar tidak terjadi konflik berkepanjangan hendaknya pemerintah itu melakukan pemetaan kembali titik-titik perbatasan Indonesia hasil dari pemetaan baru tersebut harus dibandingkan dengan pemetaan yang pernah dilakukan sebelumnya koordinat titik-titik perbatasan juga sangat penting untuk diinventarisir dan dimasukkan dalam sebuah undang-undang mengenai perbatasan wilayah Indonesia apabila perlu daripada konstitusi diubah hanyalah untuk keperluan perebutan kekuasaan pasukan klausul mengenai titik-titik perbatasan tersebut dalam UUD bangun jalan di sepanjang jalan perbatasan darat kedua bangun wilayah baru di dekat perbatasan setelah di sepanjang perbatasan dibangun jalan yang terhubung ke pusat kota dan pusat pengukiman terdekat pemerintah daerah harus membangun wilayah baru di dekat perbatasan pembangunan untuk perluasan kota yang sudah mapan harus dihambat dan masyarakat dirangsang untuk mengembangkan wilayah baru pembangunan pangkalan militer di dekat perbatasan dimana saat ini kita melihat gelaran pasukan TNI kurang memadai untuk melakukan upaya menjaga perbatasan negara gelaran pasukan justru diletakkan di wilayah-wilayah padat penduduk yang sudah terbangun yang keempat adalah galakan kembali transmigrasi program transmigrasi yang dulu gencar dilaksanakan pada era Orde Badu harus digalakan kembali transmigrasi diarahkan untuk mendiami wilayah-wilayah baru yang dibentuk di dekat perbatasan Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga yaitu Malaysia Papua, Nugini dan juga Timor Leste sementara perbatasan laut dengan 10 negara tetangga di antaranya Malaysia, Singapura Vietnam, Filipina Papua, Nugini Timor Leste India Thailand, Australia dan juga pulau hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kelautan dan hukum di laut pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan dan suatu negara untuk diwaspadai perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di kawasan Asia Pasifik sebab konsekuensi letak geografis Indonesia di persilah dan jalur lalu lintas internasional maka setiap pergolakan yaitu berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan juga Terlupersia ke Jepang dan Amerika Serikat misalnya sekitar 70% pelayarannya melewati perairan Indonesia karena sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini termasuk di perairan Nusantara seperti Selat Malaga Selat Sunda Selat Thombok Selat Makassar Selat Ombai Wetar dan lain-lain pasukan belan diri Jepang secara berkala tak dapat disangkal salah satu persoalan yang dapat memicu persegetaan antara negara adalah malah masalah perbatasan Indonesia juga menghadapi masalah ini terutama mengenai garis perbatasan di wilayah perairan laut dengan negara-negara ditanggap bila dicermati banyak negara-negara di Asia Pasifik juga menghadapi masalah yang sama anggapan bahwa situasi regional sekitar Indonesia dalam tiga dekade ke depan tetap aman dan damai mungkin ada benarnya namun dibalik itu sebenarnya bertaburan benih konflik yang dapat berkembang menjadi persengketaan terbuka Republik Indonesia adalah negara kepulauan berwawasan Nusantara sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea 82 atau Hukum Laut 82 yang kemudian dilatifikasi dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 85 Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2 per 3 wilayahnya berupa lautan dari 17.506 pulau tersebut terdapat pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga berdasarkan sil survei base point atau titik dasar yang telah dilakukan di Sehidros TNI AL untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga terdapat 183 titik dasar yang terlotak di 92 pulau terluar sisanya ada di tanjung-tanjung terluar dan di wilayahnya pantai dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius Indonesia tentu patut diwaspadai perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di kawasan Asia Pasifik sebab konsekuensi letak geografis Indonesia di persilangan jalur lalu lintas internasional maka setiap pergolakan yaitu berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan juga Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat misalnya sekitar 70% pelayarannya melewati perairan Indonesia karena sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini termasuk di perairan Nusantara seperti Selat Malacca Selat Sunda Selat Lombok Selat Makassar Selat Ombaywetar dan lain-lain pasukan bela diri Jepang secara berkala dan teratur juga mengadakan latihan operasi jerajauh untuk mengamankan area yang mereka sebut sebagai lifeline yakni radio sejauh seribu mil hingga menjangka pelayaran Asia Tenggara hal yang sama juga dilakukan Cina Australia India termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penutupan jalur-jalur vital tersebut oleh negara-negara di sekitarnya termasuk Indonesia keberadaan Indonesia di persilangan jalur pelayaran strategis memang selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman sebab pasti dilirik banyak negara karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memperhatikan dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia Australia misalnya sangat khawatir bila Indonesia mengembangkan kekuatan laut yang pada gilirannya dapat memperketat pengendalian efektif semua jalur pelayaran di perairan Nusantara dan patut diingat penetapan supihak Selat Sunda dan Selat Lombong sebagai perairan internasional oleh Indonesia secara bersama-sama ditolak oleh Amerika Serikat Australia Kanada Jerman Jepang Inggris dan Selandia Baru tentu apabila dua selat ini menjadi perairan teritorial Indonesia maka semua negara yang melintas di wilayah perairan ini harus tunduk pada hukum nasional Indonesia tanpa mengabaikan kepentingan nasional Hal yang patut dicermati adalah kenyataan bahwa wilayah Indonesia yang saat ini berbeli konflik sosial berkepanjangan manifest maupun latin umumnya adalah daerah yang berada di jalur pelayaran internasional seperti Bali Lombok Maluku Maluku Utara Sulawesi Setengah Sulawesi Selatan Riau Aceh Papua dan lain-lain Kenyataan ini patut diwaspadai karena tak tutup kemungkinan adanya pihak luar yang bermain di dalam konflik yang terjadi di beberapa daerah ini Selain itu sebab jika Indonesia gagal mengatasinya dan konflik yang terjadi berkepanjangan berkembang menjadi ancaman bagi keselamatan pelayaran internasional maka berdasarkan ketentuan internasional negara asing diperbolehkan menurunkan satuan militernya di wilayah itu demi menjaga kepentingan dunia Dalam rangka pengamanan jalur-jalur strategis tersebut sejumlah negara maju secara bersama-sama telah membentuk satuan reaksi cepat itu yang disebut dengan Stand By High Redness Brigada Berkekuatan 4.000 personil yang selalu siap digerakkan ke suatu target sebagai Muscular Peace Keeping Force dimana latar belakang terjadinya sengketa internasional persengketaan bisa saja terjadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal yaitu salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain 2. negara berselisih pendirian tentang atas suatu hal langgaran hukum atau perjanjian internasional sebab timbulnya sengketa internasional yang sangat potensial terjadinya perang terbuka Dari segi politis pasca perang dunia 2 1945 muncul dua kekuatan besar yaitu blok barat NATO pimpinan AS dan blok timur Pakta Mars Warsawa pimpinan unit Soviet mereka bersaing berebut pengaruh di bidang ideologi ekonomi dan juga persenjataan akibatnya sering terjadi konflik di berbagai negara misalnya krisis Kuba Perang Korea Korea Utara didukung blok timur dan Korea Selatan didukung blok barat Perang Vietnam dan lain-lain Dari batas wilayah suatu negara berbatasan dengan wilayah negara lain kadang antar negara terjadi ketidaksepakatan tentang batas wilayah masing-masing misalnya Indonesia dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan Sengketa ini disegerahkan kepada Mahkamah Internasional pada tahun 2003 dan sengketa itu dimelangkan oleh Malaysia dengan runtuhnya blok timur dengan ditandai runtuhnya blok tembok Berlin Upaya pemerintah mempertahankan gedolotan NKRI di mata pemerintah Indonesia ambalat bukan wilayah sengketa dan juga tak ada tumpang tinggi wilayah Jika Malaysia masuk itu artinya upaya perampasan wilayah gedolotan akan tetapi masyarakat berbatasan membutuhkan jawaban dan kepastian jangan biarkan mereka hidup dalam kebimbangan oleh karena itu TNI bersama dengan pemerintah kabupaten Nunukan dan masyarakat sudah bertekan untuk menjaga ambalat dan karang-urarang sebagai wilayah teritorial Indonesia mereka mencapkan bendera merah putih di perairan tersebut sekaligus juga membiarkan wilayah mendirikan bagang lebih banyak lagi sengketa blok ambalat antara Indonesia Malaysia tercatat telah sering terjadi terhitung sejak Januari hingga April 2009 saja TNI mencatat kapal Malaysia telah sembilan kali masuk ke wilayah Indonesia betapa istimewanya ambalat blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di laut Sulawesi atau Sulat Makassar itu hingga menjadi titik konflik antara dua negara bertetangga ini wilayah ambalat merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar karena memiliki kekayaan alam berupa sumber daya minyak oleh karena itu wajar jika muncul berbagai kepentingan yang mendasari munculnya masalah persengketan ini bukan saja kepentingan ekonomi melayang juga ada faktor yang kepentingan politik di antara dua negara bagi Malaysia secara internasional akan merasa menang dan beda lagi bagi Indonesia yang secara politik ingin mempertahankan blok ambalat karena dianggap sama dengan mempertahankan kedolatan bangsa agar tidak terjadi konflik berkepanjangan hendaknya pemerintah itu melakukan pemetaan kembali titik-titik perbatasan Indonesia hasil dari pemetaan baru tersebut harus dibandingkan dengan pemetaan yang pernah dilakukan sebelumnya koordinat titik-titik perbatasan juga sangat penting untuk diinventarisir dan dimasukkan dalam sebuah undang-undang mengenai perbatasan wilayah Indonesia apabila perlu daripada konstitusi diubah hanyalah untuk keperluan kerebutan kekuasaan pasukan klausul mengenai titik-titik perbatasan tersebut dalam UUD bangun jalan di sepanjang jalan perbatasan darat kedua bangun wilayah baru di dekat perbatasan setelah di sepanjang perbatasan dibangun jalan yang terhubung ke pusat kota dan pusat pengukiman terdekat pemerintah daerah harus membangun wilayah baru di dekat perbatasan pembangunan untuk perluasan kota yang sudah mapan harus dihambat dan masyarakat dirangsang untuk mengembangkan kita melihat gelaran pasukan TNI kurang memadai untuk melakukan upaya menjaga perbatasan negara gelaran pasukan justru diletakkan di wilayah-wilayah padat penduduk yang sudah terbangun yang keempat adalah galakan kembali transmigrasi program transmigrasi yang dulu gencar dilaksanakan pada era Orde Badu harus digalakan kembali transmigrasi diarahkan untuk mendiami wilayah-wilayah baru yang dibentuk di dekat perbatasan Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga yaitu Malaysia Papua, Nugini dan juga Timor Leste sementara perbatasan laut dengan 10 negara tetangga di antaranya Malaysia, Singapura Vietnam, Filipina Papua, Nugini Timor Leste India Thailand, Australia dan juga pulau hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kendalatan dan hukum di laut pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan dan suatu negara untuk diwaspadai perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di kawasan Asia Pasifik sebab konsekuensi letak geografis Indonesia di persilah dan jalur lalu lintas internasional maka setiap pergolakan yaitu berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan juga Ter Persia ke Jepang dan Amerika Serikat misalnya sekitar 70% perairannya melewati perairan Indonesia karena sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini termasuk di perairan Nusantara tak dapat disangkal salah satu persoalan yang dapat memicu persegetaan antara negara adalah malah masalah perbatasan Indonesia juga menghadapi masalah ini terutama mengenai garis perbatasan di wilayah perairan laut dengan negara-negara ditanggap bila dicermati banyak negara-negara di Asia Pasifik juga menghadapi masalah yang sama anggapan bahwa situasi regional sekitar Indonesia dalam 3 dekade ke depan tetap aman dan damai mungkin ada benarnya namun dibalik itu sebenarnya bertaburan benih konflik yang dapat berkembang menjadi persengketaan terbuka Republik Indonesia adalah negara kepulauan berwawasan Nusantara sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada Unclosed United Nations Convention on the Law of the Sea 82 atau Hukum Laut 82 yang kemudian dilatifikasi dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 85 Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2 per 3 wilayahnya berupa lautan dari 17.506 pulau tersebut terdapat pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga mendasarkan sil survey best point atau titik dasar yang telah dilakukan di S-Hydros TNI-AL untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar sisanya ada di tanjung-tanjung terluar dan di wilayahnya pantai dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius Indonesia tentu patut diwaspadai perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di kawasan Asia Pasifik sebab konsekuensi letak geografis Indonesia dipersilangan jalur lalu lintas internasional maka setiap pergolakan yaitu berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan juga Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat misalnya sekitar 70% pelayarannya melewati perairan Indonesia karena sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini termasuk di perairan Nusantara seperti Selat Malacca Selat Sunda Selat Lombok Selat Makassar Selat Ombayu Etar dan lain-lain pasukan bela diri Jepang secara berkala dan teratur juga mengadakan latihan operasi jerajauh untuk mengamankan area yang mereka sebut sebagai Lifeline yakni radio sejauh seribu mil hingga menjangka pelayaran Asia Tenggara Hal yang sama juga dilakukan China, Australia, India termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penutupan jalur-jalur vital tersebut oleh negara-negara di sekitarnya termasuk Indonesia Keberatan Indonesia di persilangan jalur pelayaran strategis memang selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman sebab pasti dilirik banyak negara karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memperhatikan dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia Australia misalnya sangat khawatir kekuatan laut yang pada gilirannya dapat memperketat pengendalian efektif semua jalur pelayaran di perairan Nusantara dan patut diingat penetapan supihak Selat Sunda dan Selat Lombong sebagai perairan internasional oleh Indonesia secara bersama-sama ditolak oleh Amerika Serikat Australia, Kanada Jerman, Jepang Inggris dan Selandia Baru tentu apabila dua selat ini menjadi perairan teritorial Indonesia maka semua negara yang melintas di wilayah perairan ini harus tunduk pada hukum nasional Indonesia tanpa mengabaikan kepentingan nasional hal yang patut yang dicermati adalah kenyataan bahwa wilayah Indonesia yang saat ini berbeli konflik sosial berkepanjangan manifest maupun latin umumnya adalah daerah yang berada di jalur pelayaran internasional seperti Bali, Lombok, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Setengah, Sulawesi Selatan, Riau, Aceh, Papua dan lain-lain kenyataan ini patut diwaspadai karena tak tutup kemungkinan adanya pihak luar yang bermain di dalam konflik yang terjadi di beberapa daerah ini selain itu sebab jika Indonesia gagal mengatasinya dan konflik yang terjadi berkepanjangan berkembang menjadi ancaman bagi keselamatan pelayaran internasional maka berdasarkan ketentuan internasional negara asing diperbolehkan menurunkan satuan militernya di wilayah itu demi menjaga kepentingan dunia dalam rangka pengamanan jalur-jalur strategis tersebut sejumlah negara maju secara bersama-sama telah membentuk satuan reaksi cepat itu yang disebut dengan Stand By High Redness Brigade berkekuatan 4.000 personil yang selalu siap digerakkan ke suatu target sebagai Muscular Peace Keeping Force di mana latar belakang terjadinya sengketa internasional persengketaan bisa saja terjadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal yaitu salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain 2.000 negara berselisi pendirian tentang atau suatu hal langgaran hukum atau perjanjian internasional sebab timbulnya sengketa internasional yang sangat potensial terjadinya perang terbuka dari segi politis pasca Perang Dunia II 1945 muncul dua kekuatan besar yaitu Blok Barat NATO pimpinan AS dan Blok Timur Pakta Mars Warsawa pimpinan Uni Soviet mereka bersaing berebut pengaruh di bidang ideologi, ekonomi dan juga persenjataan akibatnya sering terjadi konflik di berbagai negara misalnya krisis Kuba Perang Korea Korea Utara didukung Blok Timur dan Korea Selatan didukung Blok Barat Perang Vietnam dan lain-lain dari batas wilayah suatu negara berbatasan dengan wilayah negara lain kadang antar negara terjadi ketidaksepakatan tentang batas wilayah masing-masing misalnya Indonesia dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan sengketa ini disengerahkan kepada Mahkamah Internasional pada 2003 dan sengketa itu dimelangkan oleh Malaysia dengan runtuhnya Blok Timur dengan ditandai runtuhnya Blok Tembok Berlin upaya pemerintah mempertahankan gedolotan NKRI di mata pemerintah Indonesia ambalat bukan wilayah sengketa dan juga tak ada tumpang ting di wilayah jika Malaysia masuk itu artinya upaya perampasan wilayah gedolotan akan tetapi masyarakat perbatasan membutuhkan jawaban dan kepastian jangan biarkan mereka hidup dalam kebimbangan oleh karena itu TNI bersama dengan pemerintah kabupaten Nunukan dan masyarakat sudah bertekan untuk menjaga ambalat dan karang-urarang sebagai wilayah teritorial Indonesia mereka mencapkan bendera merah putih di perairan tersebut sekaligus juga membiarkan nulaian mendirikan bagang lebih banyak lagi sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia tercatat telah sering terjadi terhitung sejak Januari hingga April 2009 saja TNI mencatat kapal Malaysia telah sembilan kali masuk ke wilayah Indonesia betapa istimewanya ambalat Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di laut Sulawesi atau Sulat Makassar itu hingga menjadi titik konflik antara dua negara bertetangga ini wilayah ambalat merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar karena memiliki kekayaan alam berupa sumber daya minyak oleh karena itu wajar jika muncul berbagai kepentingan yang mendasari munculnya masalah persengketan ini bukan saja kepentingan ekonomi dan juga ada faktor yang kepentingan politik diantara dua negara bagi Malaysia secara internasional akan merasa menang terhadap Indonesia jika berhasil mengklaim Blok Ambalat dan beda lagi bagi Indonesia yang secara politik ingin mempertahankan Blok Ambalat karena dianggap sama dengan mempertahankan kenalatan bangsa agar tidak terjadi konflik berkepanjangan hendaknya pemerintah itu melakukan pemetaan kembali titik-titik perbatasan Indonesia hasil dari pemetaan baru tersebut harus dibandingkan dengan pemetaan yang pernah dilakukan sebelumnya koordinat titik-titik perbatasan juga sangat penting untuk diinventarisir dan dimasukkan dalam sebuah undang-undang mengenai perbatasan wilayah Indonesia apabila perlu daripada konstitusi diubah hanyalah untuk keperluan kerebutan kekuasaan pasukan klausul mengenai titik-titik perbatasan tersebut dalam UUD bangun jalan di sepanjang jalan perbatasan darat kedua bangun wilayah baru di dekat perbatasan setelah di sepanjang perbatasan dibangun jalan yang terhubung ke pusat kota dan pusat pengukiman terdekat pemerintah daerah harus membangun wilayah baru di dekat perbatasan pembangunan untuk perluasan kota yang sudah mapan harus dihambat dan masyarakat dirangsang untuk mengembangkan wilayah baru pembangunan pangkalan militer di dekat perbatasan dimana saat ini kita melihat gelaran pasukan TNI kurang memadai untuk melakukan upaya menjaga perbatasan negara gelaran pasukan justru diletakkan di wilayah-wilayah padat penduduk yang sudah terbangun yang keempat adalah galakan kembali transmigrasi program transmigrasi yang dulu gencar dilaksanakan pada era Orde Badu harus digalakan kembali transmigrasi diarahkan untuk mendiam di wilayah-wilayah baru yang dibentuk di dekat perbatasan Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga yaitu Malaysia Papua Nugini dan juga Timur Leste sementara perbatasan laut dengan 10 negara tetangga diantaranya Malaysia Singapura Vietnam Filipina Papua Nugini Timur Leste India Thailand Australia dan juga pulau hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan keralatan dan hukum di laut pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan dan suatu negara untuk diwaspadai perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di kawasan Asia Pasifik sebab konsekuensi letak geografis Indonesia dipersilahkan jalur lalu lintas internasional maka setiap pergolakan yaitu berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan juga Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat misalnya sekitar 70% layarannya melewati perairan Indonesia karena sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini termasuk di perairan Nusantara seperti Selat Malaga Selat Sunda Selat Thlombok Selat Makassar Selat Ombayu Wetar dan lain-lain pasokan belan diri Jepang sejarah berkala tak dapat disangkal salah satu persoalan yang dapat memicu persegetaan antara negara adalah malah masalah perbatasan Indonesia juga menghadapi masalah ini terutama mengenai garis perbatasan di wilayah perairan laut dengan negara-negara ditanggap dilatifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 85 Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2 per 3 wilayahnya berupa lautan dari 17.506 pulau tersebut terdapat pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga berdasarkan Silsurvei Best Point atau titik dasar yang telah dilakukan Dishidros TNAL untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga terdapat 183 titik dasar yang terlotak di 92 pulau terluar sisanya ada di tanjung-tanjung terluar dan di wilayahnya pantai dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius Indonesia tentu patut diwaspadai perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di kawasan Asia Pasifik sebab konsekuensi letak geografis Indonesia di persilangan jalur lalu lintas internasional maka setiap pergolakan yaitu berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan juga Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat misalnya sekitar 70% pelayarannya melewati perairan Indonesia karena sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini termasuk di perairan Nusantara seperti Selat Malaka Selat Sunda Selat Lombok Selat Makassar Selat Ombayuetar dan lain-lain pasukan bela diri Jepang secara berkala dan teratur juga mengadakan latihan operasi jerajauh untuk mengamankan area yang mereka sebut sebagai lifeline yakni radio sejauh seribu mil hingga menjangka pelayaran Asia Tenggara hal yang sama juga dilakukan Cina Australia, India termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penutupan jalur-jalur vital tersebut oleh negara-negara di sekitarnya termasuk Indonesia keberadaan Indonesia di persilangan jalur pelayaran strategis memang selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman sebab pasti dilirik banyak negara karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memperhatikan dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia Australia misalnya sangat khawatir bila Indonesia mengembangkan kekuatan laut yang pada gilirannya dapat memperketat pengendalian efektif semua jalur pelayaran di perairan Nusantara dan patut diingat penetapan supihak Selat Sunda dan Selat Lombong sebagai perairan internasional oleh Indonesia secara bersama-sama ditolak oleh Amerika Serikat, Australia Kanada, Jerman, Jepang, Inggris, dan Selandia Baru tentu apabila dua selat ini menjadi perairan teritorial Indonesia maka semua negara yang melintas di wilayah perairan ini harus tunduk pada hukum nasional Indonesia tanpa mengembangkan kepentingan nasional Hal yang patut dicermati adalah kenyataan bahwa wilayah Indonesia yang saat ini berbeli konflik sosial berkepanjangan manifest maupun latin umumnya adalah daerah yang berada di jalur pelayaran internasional seperti Bali, Lombok, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Setengah, Sulawesi Selatan, Riau, Aceh, Papua, dan lain-lain Kenyataan ini patut diwaspadai karena tak tutup kemungkinan adanya pihak luar yang bermain di dalam konflik yang terjadi di beberapa daerah ini Selain itu sebab jika Indonesia gagal mengatasinya dan konflik yang terjadi berkepanjangan berkembang menjadi ancaman bagi keselamatan pelayaran internasional maka berdasarkan ketentuan internasional negara asing diperbolehkan menurunkan satuan militernya di wilayah itu demi menjaga kepentingan dunia Dalam rangka pengamanan jalur-jalur strategis tersebut sejumlah negara maju secara bersama-sama telah membentuk satuan reaksi cepat itu yang disebut dengan Stand By High Readiness Brigada berkekuatan 4.000 personil yang selalu siap digerakkan ke suatu target sebagai Muscular Peace Keeping Force dimana latar belakang terjadinya sengketa internasional persengketaan bisa saja terjadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal yaitu salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain Dua negara berselisih pendirian tentang atas suatu hal langgaran hukum atau perjanjian internasional sebab timbulnya sengketa internasional yang sangat potensial terjadinya perang terbuka dari segi politis pasca perang dunia 2 1945 muncul dua kekuatan besar yaitu Blok Barat NATO pimpinan AS dan Blok Timur Pakta Mars Warsawa pimpinan Uni Soviet mereka bersaing berbut pengaruh di bidang ideologi ekonomi dan juga persenjataan akibatnya sering terjadi konflik di berbagai negara misalnya krisis Kuba Perang Korea Korea Utara didukung Blok Timur dan Korea Selatan didukung Blok Barat Perang Vietnam dan lain-lain dari batas wilayah suatu negara berbatasan dengan wilayah negara lain kadang antar negara terjadi ketidaksepakatan tentang batas wilayah masing-masing misalnya Indonesia dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan sengketa ini disengerahkan kepada Mahkamah Internasional pada 2003 dan sengketa itu dimelangkan oleh Malaysia dengan runtuhnya Blok Timur dengan ditandai runtuhnya Blok Tembok Berlin upaya pemerintah mempertahankan kedolatan NKRI di mata pemerintah Indonesia Ambalat bukan wilayah sengketa dan juga tak ada tumpang tinggi wilayah jika Malaysia masuk itu artinya upaya perampasan wilayah kedolatan akan tetapi masyarakat berbatasan membutuhkan jawaban dan kepastian jangan biarkan mereka hidup dalam kebimbangan oleh karena itu TNI bersama dengan pemerintah Kabupaten Nunukan dan masyarakat sudah bertekan untuk menjaga Ambalat dan Karang Urarang sebagai wilayah teritorial Indonesia mereka mencapkan bendera merah putih di perairan tersebut sekaligus juga membiarkan wilayah mendirikan bagang lebih banyak lagi sengketa blok Ambalat antara Indonesia Malaysia tercatat telah sering terjadi terhitung sejak Januari hingga April 2009 saja TNI mencatat kapal Malaysia telah sembilan kali masuk ke wilayah Indonesia betapa istimewanya Ambalat blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di laut Sulawesi atau Sulat Makassar itu hingga menjadi titik konflik antara dua negara bertetangga ini wilayah Ambalat merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar karena memiliki kekayaan alam berupa sumber daya minyak oleh karena itu wajar jika muncul berbagai kepentingan yang mendasari munculnya masalah persengketaan ini bukan saja kepentingan ekonomi dan juga ada faktor yang kepentingan politik di antara dua negara bagi Malaysia secara internasional akan merasa menang terhadap Indonesia jika berhasil mengklaim blok Ambalat dan beda lagi bagi Indonesia yang secara politik ingin mempertahankan blok Ambalat karena dianggap sama dengan mempertahankan kenalatan bangsa agar tidak terjadi konflik berkepanjangan hendaknya pemerintah itu melakukan pemetaan kembali titik-titik perbatasan Indonesia hasil dari pemetaan baru tersebut harus dibandingkan dengan pemetaan yang pernah dilakukan sebelumnya koordinat titik-titik perbatasan juga sangat penting untuk diinventarisir dan dimasukkan dalam sebuah undang-undang mengenai perbatasan wilayah Indonesia apabila perlu daripada konstitusi diubah hanyalah untuk keperluan perebutan kekuasaan pasukan klausul mengenai titik-titik perbatasan tersebut dalam UUD bangun jalan di sepanjang jalan perbatasan darat kedua bangun wilayah baru di dekat perbatasan setelah di sepanjang perbatasan dibangun jalan yang terhubung ke pusat kota dan pusat pengukiman terdekat pemerintah daerah harus membangun wilayah baru di dekat perbatasan pembangunan untuk perluasan kota yang sudah mapan harus dihambat dan masyarakat dirangsang untuk mengembangkan wilayah baru pembangunan pangkalan militer di dekat perbatasan dimana saat ini kita melihat gelaran pasukan TNI kurang memadai untuk melakukan upaya menjaga perbatasan negara gelaran pasukan justru diletakkan di wilayah-wilayah pada penduduk yang sudah terbangun yang keempat adalah galakan kembali transmigrasi program transmigrasi yang dulu gencar dilaksanakan pada era Orde Badu harus digalakan kembali transmigrasi diarahkan untuk mendiam di wilayah-wilayah baru yang dibentuk di dekat perbatasan Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga yaitu Malaysia Papua Nugini dan juga Timur Leste sementara perbatasan laut dengan 10 negara tetangga di antaranya Malaysia, Singapura Vietnam, Filipina Papua Nugini Timur Leste India Thailand, Australia dan juga pulau hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kenaulatan dan hukum di laut pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan dan suatu negara untuk diwaspadai perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di kawasan Asia Pasifik sebab konsekuensi letak geografis Indonesia dipersilahkan jalur lalu lintas internasional maka setiap pergolakan yaitu berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan juga Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat misalnya sekitar 70% layarannya melewati perairan Indonesia karena sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini termasuk di perairan nusantara seperti Selat Malaga Selat Sunda Selat Thombok Selat Makassar Selat Ombaywetar dan lain-lain pasokan beladiri Jepang secara berkala tak dapat disangkal salah satu persoalan yang dapat memicu persegetaan antara negara adalah malah masalah perbatasan Indonesia juga menghadapi masalah ini terutama mengenai garis perbatasan di wilayah perairan laut dengan negara-negara ditangkap bila dicermati banyak negara-negara di Asia Pasifik juga menghadapi masalah yang sama anggapan bahwa situasi regional sekitar Indonesia dalam 3 dekade ke depan tetap aman dan damai mungkin ada benarnya namun dibalik itu sebenarnya bertaburan benih konflik yang dapat berkembang menjadi persengketaan terbuka Republik Indonesia adalah negara kepulauan berwawasan nusantara sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea 82 atau hukum laut 82 yang kemudian diratifikasi dengan undang-undang nomor 17 tahun 85 Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2 per 3 wilayahnya berupa lautan dari 17.506 pulau tersebut terdapat pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga berdasarkan seal survey base point atau titik dasar yang telah dilakukan di Dishidros TNIAL untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga terdapat 183 titik dasar yang terlotak di 92 pulau terluar sisanya ada di tanjung-tanjung terluar dan di wilayahnya pantai dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius Indonesia tentu patut diwaspadai perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di kawasan Asia Pasifik sebab konsekuensi letak geografis Indonesia di persilangan jalur lalu lintas internasional maka setiap pergolakan yaitu berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia jalur pasokan minyak dari timur tengah dan juga teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat misalnya sekitar 70% pelayarannya melewati perairan Indonesia karena sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini termasuk di perairan Nusantara seperti Selat Malacca Selat Sunda Selat Lombok Selat Makassar Selat Ombaiwetar dan lain-lain pasukan bela diri Jepang secara berkala dan teratur juga mengadakan latihan operasi jerajauh untuk mengamankan area yang mereka sebut sebagai lifeline yakni radio sejauh 1000 mil hingga menjangka perairan Asia Tenggara hal yang sama juga dilakukan China, Australia, India termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penutupan jalur-jalur vital tersebut oleh negara-negara di sekitarnya termasuk Indonesia keberadaan Indonesia di persilangan jalur pelayaran strategis memang selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman sebab pasti dilirik banyak negara karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memperhatikan dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia Australia misalnya sangat khawatir bila Indonesia mengembangkan kekuatan laut yang pada gilirannya dapat memperkenalkan pengendalian efektif semua jalur pelayaran di perairan Nusantara dan patut diingat penetapan supihak Selat Sunda dan Selat Lombok sebagai perairan internasional oleh Indonesia secara bersama-sama ditolak oleh Amerika Serikat Australia Kanada Jerman Jepang Inggris dan Selandia Baru tentu apabila dua selat ini menjadi perairan teritorial Indonesia maka semua negara yang melintas di wilayah perairan ini harus tunduk pada hukum nasional Indonesia tanpa mengembangkan kepentingan nasional hal yang patut di jermati adalah kenyataan bahwa wilayah Indonesia yang saat ini berbeli konflik sosial berkepanjangan manifest maupun latin umumnya adalah daerah yang berada di jalur pelayaran internasional seperti Bali Lombok Maluku Maluku Utara Sulawesi Setengah Sulawesi Selatan Riau Aceh Papua dan lain-lain kenyataan ini patut diwaspadai karena tak tutup kemungkinan adanya pihak luar yang bermain di dalam konflik yang terjadi di beberapa daerah ini selain itu sebab jika Indonesia gagal mengatasinya dan konflik yang terjadi berkepanjangan berkembang menjadi ancaman bagi keselamatan pelayaran internasional maka berdasarkan ketentuan internasional negara asin diperbolehkan menurunkan satuan militernya di wilayah itu demi menjaga kepentingan dunia dalam rangka pengamanan jalur-jalur strategis tersebut sejumlah negara maju secara bersama-sama telah membentuk kesatuan reaksi cepat itu yang disebut dengan Stand By High Readiness Brigada berkekuatan 4.000 personil yang selalu siap digerakkan ke suatu target sebagai Muscular Peace Keeping Force dimana latar belakang terjadinya sengketa internasional persengketaan bisa saja terjadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal yaitu salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain 2. negara berselisih pendirian tentang atau suatu hal langgaran hukum atau perjanjian internasional sebab timbulnya sengketa internasional yang sangat potensial terjadinya perang terbuka dari segi politis pasca perang dunia 2 1945 muncul 2 kekuatan besar yaitu Blok Barat NATO pimpinan AS dan Blok Timur Pakta Mars Warsawa pimpinan Uni Soviet mereka bersaing berbut pengaruh di bidang ideologi, ekonomi dan juga persenjataan akibatnya sering terjadi konflik di berbagai negara misalnya krisis Kuba Perang Korea Utara didukung Blok Timur dan Korea Selatan didukung Blok Barat Perang Vietnam dan lain-lain dari batas wilayah suatu negara berbatasan dengan wilayah negara lain kadang antar negara terjadi ketidaksepakatan tentang batas wilayah masing-masing misalnya Indonesia dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan sengketa ini disengerahkan kepada Mahkamah Internasional pada 2003 dan sengketa itu dimelangkan oleh Malaysia dengan runtuhnya Blok Timur dengan ditandai runtuhnya Blok Tembok Berlin upaya pemirian mempertahankan kedolotan NKRI di mata pemerintah Indonesia Ambalat bukan wilayah sengketa dan juga tak ada tumpang ting di wilayah jika Malaysia masuk itu artinya upaya perampasan wilayah kedolotan akan tetapi masyarakat berbatasan membutuhkan jawaban dan kepastian jangan biarkan mereka hidup dalam kebimbangan oleh karena itu TNI bersama dengan pemerintah Kabupaten Nunukan dan masyarakat sudah bertekan untuk menjaga Ambalat dan Karang-Urarang sebagai wilayah teritorial Indonesia mereka mencapkan bendera merah putih di perairan tersebut sekaligus juga membiarkan nelayan mendirikan bagang lebih banyak lagi sengketa blok Ambalat antara Indonesia Malaysia tercatat telah sering terjadi terhitung sejak Januari hingga April 2009 saja TNI mencatat kapal Malaysia telah sembilan kali masuk ke wilayah Indonesia betapa istimewanya Ambalat blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di laut Sulawesi atau Sulat Makassar itu hingga menjadi titik konflik antara dua negara bertetangga ini wilayah Ambalat merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar karena memiliki kekayaan alam berupa sumber daya minyak oleh karena itu wajar jika muncul berbagai kepentingan yang mendasari munculnya masalah persengketan ini bukan saja kepentingan ekonomi melankan juga ada faktor yang kepentingan politik di antara dua negara bagi Malaysia secara internasional akan merasa menang terhadap Indonesia jika berhasil mengklaim blok Ambalat dan beda lagi bagi Indonesia yang secara politik ingin mempertahankan blok Ambalat karena dianggap sama dengan mempertahankan kedolatan bangsa agar tidak terjadi konflik berkepanjangan hendaknya pemerintah itu melakukan pemetaan kembali titik-titik perbatasan Indonesia hasil dari pemetaan baru tersebut harus dibandingkan dengan pemetaan yang pernah dilakukan sebelumnya koordinat titik-titik perbatasan juga sangat penting untuk diinventarisir dan dimasukkan dalam sebuah undang-undang mengenai perbatasan wilayah Indonesia apabila perlu daripada konstitusi diubah hanyalah untuk keperluan kerebutan kekuasaan pasukan klausul mengenai titik-titik perbatasan tersebut dalam UUD bangun jalan di sepanjang jalan perbatasan darat kedua bangun wilayah baru di dekat perbatasan setelah di sepanjang perbatasan dibangun jalan yang terhubung ke pusat kota dan pusat pengukiman terdekat pemerintah daerah harus membangun wilayah baru di dekat perbatasan pembangunan untuk perluasan kota yang sudah mapan harus dihambat dan masyarakat dirangsang untuk mengembangkan wilayah baru pembangunan pangkalan militer di dekat perbatasan dimana saat ini kita melihat gelaran pasukan TNI kurang memadai untuk melakukan upaya menjaga perbatasan negara gelaran pasukan justru diletakkan di wilayah-wilayah padat penduduk yang sudah terbangun yang keempat adalah galakan kembali transmigrasi program transmigrasi yang dulu gencar dilaksanakan pada era Orde Badu harus digalakan kembali transmigrasi diarahkan untuk mendiam di wilayah-wilayah baru yang dibentuk di dekat perbatasan Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga yaitu Malaysia Papua Nugini dan juga Timur Leste sementara perbatasan laut dengan 10 negara tetangga di antaranya Malaysia, Singapura Vietnam, Filipina Papua Nugini Timur Leste, India Thailand, Australia dan juga pulau hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kendalatan dan hukum di laut pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan dan suatu negara untuk diwaspadai perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di kawasan Asia Pasifik sebab konsekuensi letak geografis Indonesia dipersilahkan jalur lalu lintas internasional maka setiap pergolakan yaitu berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan juga Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat misalnya sekitar 70% pelayarannya melewati perairan Indonesia karena sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini termasuk di perairan Nusantara seperti Selat Malaga Selat Sunda Selat Thombok Selat Makassar Selat Ombayiwetar dan lain-lain pasokan beladiri Jepang secara berkala tak dapat disangkal salah satu persoalan yang dapat memicu persegetaan antara negara adalah balas masalah perbatasan Indonesia juga menghadapi masalah ini terutama mengenai garis perbatasan di wilayah perairan laut dengan negara-negara ditangga bila dicermati banyak negara-negara di Asia Pasifik juga menghadapi masalah yang sama anggapan bahwa situasi regional sekitar Indonesia dalam 3 dekade ke depan tetap aman dan damai mungkin ada benarnya namun dibalik itu sebenarnya bertaburan benih konflik yang dapat berkembang menjadi persengketaan terbuka Republik Indonesia adalah negara kepulauan berwawasan Nusantara sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea 82 atau Hukum Laut 82 yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 85 Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2 per 3 wilayahnya berupa lautan dari 17.506 pulau tersebut terdapat pulau-pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga berdasarkan Seal Survey Base Point atau titik dasar yang telah dilakukan Dishidros TNIAL untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga terdapat 183 titik dasar yang terlotak di 92 pulau terluar sisanya ada di tanjung-tanjung terluar dan di wilayahnya pantai dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius Indonesia tentu patut diwaspadai perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di kawasan Asia Pasifik sebab konsekuensi letak geografis Indonesia di persilangan jalur lalu lintas internasional maka setiap pergolakan yaitu berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan juga Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat misalnya sekitar 70% pelayarannya melewati perairan Indonesia karena sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini termasuk di perairan Nusantara seperti Selat Malacca Selat Sunda Selat Lombok Selat Makassar Selat Ombaywetar dan lain-lain pasukan bela diri Jepang secara berkala dan teratur juga mengadakan latihan operasi jerajauh untuk mengamankan area yang mereka sebut sebagai lifeline yakni radio sejauh seribu mil hingga menjangka perairan Asia Tenggara hal yang sama juga dilakukan Cina Australia India termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penutupan jalur-jalur vital tersebut oleh negara-negara di sekitarnya termasuk Indonesia keberadaan Indonesia di persilangan jalur pelayaran strategis memang selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman sebab pasti dilirik banyak negara karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memperhatikan dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia Australia misalnya sangat khawatir bila Indonesia mengembangkan kekuatan laut yang pada gilirannya dapat memperkenalkan pengendalian efektif semua jalur pelayaran di perairan Nusantara dan patut diingat penetapan supihak Selat Sunda dan Selat Lombok sebagai perairan internasional oleh Indonesia secara bersama-sama ditolak oleh Amerika Serikat Australia Kanada Jerman Jepang Inggris dan Selandia Baru tentu apabila dua selat ini menjadi perairan teritorial Indonesia maka semua negara yang melintas di wilayah perairan ini harus tunduk pada hukum nasional Indonesia tanpa mengabaikan kepentingan nasional hal yang patut di jermati adalah kenyataan bahwa wilayah Indonesia yang saat ini berbeli konflik sosial berkepanjangan manifest maupun latin umumnya adalah daerah yang berada di jalur pelayaran internasional seperti Bali Lombok Maluku Maluku Utara Sulawesi Setengah Sulawesi Selatan Riau Aceh Papua dan lain-lain kenyataan ini patut diwaspadai karena tak tutup kemungkinan adanya pihak luar yang bermain di dalam konflik yang terjadi di beberapa daerah ini selain itu sebab jika Indonesia gagal mengatasinya dan konflik yang terjadi berkepanjangan berkembang menjadi ancaman bagi keselamatan pelayaran internasional maka berdasarkan ketentuan internasional negara asin diperbolehkan menurunkan satuan militernya di wilayah itu demi menjaga kepentingan dunia dalam rangka pengamanan jalur-jalur strategis tersebut sejumlah negara maju secara bersama-sama telah membentuk kesatuan reaksi cepat itu yang disebut dengan Stand By High Readiness Brigada berkekuatan 4.000 personil yang selalu siap digerakkan ke suatu target sebagai Muscular Peace Keeping Force dimana latar belakang terjadinya sengketa internasional persengketaan bisa saja terjadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal yaitu salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain dua negara berselisih pendirian tentang atau suatu hal langgaran hukum atau perjanjian internasional sebab timbulnya sengketa internasional yang sangat potensial terjadinya perang terbuka dari segi politis pasca perang dunia 2 1945 muncul dua kekuatan besar yaitu Blok Barat NATO pimpinan AS dan Blok Timur Pakta Mars Warsawa pimpinan unit Soviet mereka bersaing berbut pengaruh di bidang ideologi ekonomi dan juga persenjataan akibatnya sering terjadi konflik di berbagai negara misalnya krisis Kuba perang Korea Korea Utara didukung Blok Timur dan Korea Selatan didukung Blok Barat perang Vietnam dan lain-lain dari batas wilayah suatu negara berbatasan dengan wilayah negara lain kadang antar negara terjadi ketidaksepakatan tentang batas wilayah masing-masing misalnya Indonesia dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan sengketa ini disegerahkan kepada Mahkamah Internasional pada 2003 dan sengketa itu dimelangkan oleh Malaysia dengan runtuhnya Blok Timur dengan ditandai runtuhnya Blok Tembok Berlin upaya pemerintah mempertahankan gedolotan NKRI di mata pemerintah Indonesia Ambalat bukan wilayah sengketa dan juga tak ada tumpang tinggi wilayah jika Malaysia masuk itu artinya upaya perampasan wilayah gedolotan akan tetapi masyarakat berbatasan membutuhkan jawaban dan kepastian jangan biarkan mereka hidup dalam kebimbangan oleh karena itu TNI bersama dengan pemerintah kabupaten Nunukan dan masyarakat sudah bertekan untuk menjaga Ambalat dan Karang-Urarang sebagai wilayah teritorial Indonesia mereka mencapkan bendera merah putih di perairan tersebut sekaligus juga membiarkan wilayah mendirikan bagang lebih banyak lagi sengketa blok Ambalat antara Indonesia Malaysia tercatat telah sering terjadi terhitung sejak Januari hingga April 2009 saja TNI mencatat kapal Malaysia telah 9 kali masuk ke wilayah Indonesia betapa istimewanya Ambalat blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di laut Sulawesi atau Sulawesi hingga menjadi titik konflik antara dua negara bertetangga ini wilayah Ambalat merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar karena memiliki kekayaan alam berupa sumber daya minyak oleh karena itu wajar jika muncul berbagai kepentingan yang mendasari munculnya masalah persengketan ini bukan saja kepentingan ekonomi blankan juga ada faktor yang kepentingan politik di antara dua negara bagi Malaysia secara internasional akan merasa menang terhadap Indonesia jika berhasil mengklaim blok Ambalat dan beda lagi bagi Indonesia yang secara politik ingin mempertahankan blok Ambalat karena dianggap sama dengan mempertahankan kedolatan bangsa agar tidak terjadi konflik berkepanjangan hendaknya pemerintah itu melakukan pemetaan kembali titik-titik perbatasan Indonesia hasil dari pemetaan baru tersebut harus dibandingkan dengan pemetaan yang pernah dilakukan sebelumnya koordinat titik-titik perbatasan juga sangat penting untuk diinventarisir dan dimasukkan dalam sebuah undang-undang mengenai perbatasan wilayah Indonesia apabila perlu daripada konstitusi diubah hanyalah untuk keperluan perebutan kekuasaan pasukan klausul mengenai titik-titik perbatasan tersebut dalam UUD bangun jalan di sepanjang jalan perbatasan darat kedua bangun wilayah baru di dekat perbatasan setelah di sepanjang perbatasan dibangun jalan yang terhubung ke pusat kota dan pusat pengukiman terdekat pemerintah daerah harus membangun wilayah baru di dekat perbatasan pembangunan untuk perluasan kota yang sudah mapan harus dihambat dan masyarakat dirangsang untuk mengembangkan wilayah baru pembangunan pangkalan militer di dekat perbatasan dimana saat ini kita melihat gelaran pasukan TNI kurang memadai wilayah-wilayah padat penduduk yang sudah terbangun yang keempat adalah galakan kembali transmigrasi program transmigrasi yang dulu gencar dilaksanakan pada era Orde Badu harus digalakan kembali transmigrasi diarahkan untuk mendiami wilayah-wilayah baru yang dibentuk di dekat perbatasan Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga yaitu Malaysia Papua Nugini dan juga Timur Leste sementara perbatasan laut dengan 10 negara tetangga di antaranya Malaysia Singapura Vietnam Filipina Papua Nugini Timur Leste India Hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kenalatan dan hukum di laut pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan dan suatu negara Untuk diwaspadai perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di kawasan Asia Pasifik sebab konsekuensi letak geografis Indonesia dipersilahkan jalur lalu lintas internasional maka setiap pergolakan yaitu berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia Apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia Jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan juga Teru Persia ke Jepang dan Amerika Serikat misalnya sekitar 70% perairannya melewati perairan Indonesia Karena sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini termasuk di perairan Nusantara seperti Selat Malaga Selat Sunda Selat Tlombok Selat Makassar Selat Ombayu Wetar dan lain-lain Pasokan belakang di Jepang secara berkala Tak dapat disangkal salah satu persoalan yang dapat memicu persegetaan antara negara adalah balas masalah perbatasan Indonesia juga menghadapi masalah ini terutama mengenai garis perbatasan di wilayah perairan laut dengan negara-negara ditanggap Bila dicermati banyak negara-negara di Asia Pasifik juga menghadapi masalah yang sama Anggapan bahwa situasi regional sekitar Indonesia dalam 3 dekade ke depan tetap aman dan damai mungkin ada benarnya namun dibalik itu sebenarnya bertaburan benih konflik yang dapat berkembang menjadi persengketaan terbuka Republik Indonesia adalah negara kepulauan berwawasan Nusantara sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea 82 atau Hukum Laut 82 yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 85 Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2 per 3 wilayahnya berupa lautan dari 17.506 pulau tersebut terdapat pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga berdasarkan Seal Survey Base Point atau titik dasar yang telah dilakukan Dishidros TNIAL untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar sisanya ada di tanjung-tanjung terluar dan di wilayahnya pantai dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius Indonesia tentu patut diwaspadai perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di kawasan Asia Pasifik sebab konsekuensi letak geografis Indonesia di persilangan jalur lalu lintas internasional maka setiap pergolakan yaitu berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan juga Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat misalnya sekitar 70% pelairannya melewati perairan Indonesia karena sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini termasuk di perairan Nusantara seperti Selat Malaka Selat Sunda Selat Lombok Selat Makassar Selat Ombaiwetar dan lain-lain pasukan beladiri Jepang secara berkala dan teratur juga mengadakan latihan operasi jerajauh untuk mengamankan area yang mereka sebut sebagai lifeline yakni radio sejauh 1000 mil hingga menjangka perairan Asia Tenggara hal yang sama juga dilakukan Cina Australia, India termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penutupan jalur-jalur vital tersebut oleh negara-negara di sekitarnya termasuk Indonesia keberatan Indonesia di persilangan jalur pelayaran strategis memang selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman sebab pasti dilirik banyak negara karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memperhatikan dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia Australia misalnya sangat khawatir bila Indonesia mengembangkan kekuatan laut yang pada gilirannya dapat memperkenalkan pengendalian efektif semua jalur pelayaran di perairan Nusantara dan patut diingat penetapan supihak setelah Sunda dan Selat Lombong sebagai perairan internasional oleh Indonesia secara bersama-sama ditolak oleh Amerika Serikat, Australia Kanada, Jerman Jepang, Inggris dan Selandia Baru tentu apabila dua selat ini menjadi perairan teritorial Indonesia maka semua negara yang melintas di wilayah perairan ini harus tunduk pada hukum nasional Indonesia tanpa mengabaikan kepentingan nasional hal yang patut di Jermati adalah kenyataan bahwa wilayah Indonesia yang saat ini berbeli konflik sosial berkepanjangan manifest maupun latin umumnya adalah daerah yang berada di jalur pelairan internasional seperti Bali Lombok, Maluku Maluku Utara Sulawesi Setengah Sulawesi Selatan Riau Aceh Papua dan lain-lain kenyataan ini patut diwaspadai karena tak tutup kemungkinan adanya pihak luar yang bermain di dalam konflik yang terjadi di beberapa daerah ini selain itu sebab jika Indonesia gagal mengatasinya dan konflik yang terjadi berkepanjangan berkembang menjadi ancaman bagi keselamatan pelairan internasional maka berdasarkan ketentuan internasional negara asin diperbolehkan menurunkan satuan militernya di wilayah itu demi menjaga kepentingan dunia dalam rangka pengamanan jalur-jalur strategis tersebut sejumlah negara maju secara bersama-sama telah membentuk satuan reaksi cepat itu yang disebut dengan Stand By High Readiness Brigada berkekuatan 4.000 personil yang selalu siap digerakkan ke suatu target sebagai Muscular Peace Keeping Force dimana latar belakang terjadinya sengketa internasional persengketaan bisa saja terjadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal yaitu salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain 2. negara berselisih pendirian tentang atau suatu hal langgaran hukum atau perjanjian internasional sebab timbulnya sengketa internasional yang sangat potensial terjadinya perang terbuka dari segi politis pasca perang dunia 2 1945 muncul dua kekuatan besar yaitu Blok Barat NATO pimpinan AS dan Blok Timur Pakta Mars Warsawa pimpinan unit Soviet mereka bersaing merebut pengaruh di bidang ideologi, ekonomi dan juga persenjataan akibatnya sering terjadi konflik di berbagai negara misalnya krisis Kuba perang Korea Korea Utara didukung Blok Timur dan Korea Selatan didukung Blok Barat perang Vietnam dan lain-lain dari batas wilayah suatu negara berbatasan dengan wilayah negara lain kadang antar negara terjadi ketidaksepakatan tentang batas wilayah masing-masing misalnya Indonesia dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan sengketa ini disengerahkan kepada Mahkamah Internasional pada 2003 dan sengketa itu dimelangkan oleh Malaysia dengan runtuhnya Blok Timur dengan ditandai runtuhnya Blok Tembok Berlin upaya pemerintah mempertahankan kedolatan NKRI di mata pemerintah Indonesia Ambalat bukan wilayah sengketa dan juga tak ada tumpang tinggi wilayah jika Malaysia masuk itu artinya upaya perangkasan wilayah kedolatan akan tetapi masyarakat berbatasan membutuhkan jawaban dan kepastian jangan biarkan mereka hidup dalam kebimbangan oleh karena itu TNI bersama dengan pemerintah kabupaten Nunukan dan masyarakat sudah bertekan untuk menjaga Ambalat dan Karang Urarang sebagai wilayah teritorial Indonesia Mereka mencapkan bendera merah putih di perairan tersebut sekaligus juga membiarkan nelayan mendirikan bagang lebih banyak lagi sengketa blok Ambalat antara Indonesia Malaysia tercatat telah sering terjadi terhitung sejak Januari hingga April 2009 saja TNI mencatat kapal Malaysia telah sembilan kali masuk ke wilayah Indonesia betapa istimewanya Ambalat blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di laut Sulawesi atau Sulawesi itu hingga menjadi titik konflik antara dua negara bertetangga ini wilayah Ambalat merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar karena memiliki kekayaan alam berupa sumber daya minyak oleh karena itu wajar jika muncul berbagai kepentingan yang mendasari munculnya masalah persengketan ini bukan saja kepentingan ekonomi menurutkan juga ada faktor yang kepentingan politik di antara dua negara bagi Malaysia secara internasional akan merasa menang terhadap Indonesia jika berhasil mengklaim blok Ambalat dan beda lagi bagi Indonesia yang secara politik ingin mempertahankan blok Ambalat karena dianggap sama dengan mempertahankan kedolatan bangsa agar tidak terjadi konflik berkepanjangan hendaknya pemerintah itu melakukan pemetaan kembali titik-titik perbatasan Indonesia hasil dari pemetaan baru tersebut harus dibandingkan dengan pemetaan yang pernah dilakukan sebelumnya koordinat titik-titik perbatasan juga sangat penting untuk diinventarisir dan dimasukkan dalam sebuah undang-undang mengenai perbatasan wilayah Indonesia apabila perlu daripada konstitusi diubah hanyalah untuk keperluan perebutan kekuasaan pasukan klausul mengenai titik-titik perbatasan tersebut dalam UUD bangun jalan di sepanjang jalan perbatasan darat kedua bangun wilayah baru di dekat perbatasan setelah di sepanjang perbatasan dibangun jalan yang terhubung ke pusat kota dan pusat pengukiman terdekat pemerintah daerah harus membangun wilayah baru di dekat perbatasan pembangunan untuk perluasan kota yang sudah mapan harus dihambat dan masyarakat dirangsang untuk mengembangkan wilayah baru pembangunan pangkalan militer di dekat perbatasan dimana saat ini kita melihat gelaran pasukan TNI kurang memadai untuk melakukan upaya menjaga perbatasan negara gelaran pasukan justru diletakkan di wilayah-wilayah padat penduduk yang sudah terbangun yang keempat adalah galakan kembali transmigrasi program transmigrasi yang dulu gencar dilaksanakan pada era Orde Badu harus digalakan kembali transmigrasi diarahkan untuk mendiami wilayah-wilayah baru yang dibentuk di dekat perbatasan Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga yaitu Malaysia Papua, Nugini dan juga Timur Leste sementara perbatasan laut dengan 10 negara tetangga di antaranya Malaysia, Singapura Vietnam, Filipina Papua, Nugini Timur Leste India Thailand, Australia dan juga pulau hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kendalatan dan hukum di laut pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan dan suatu negara untuk diwaspadai perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di kawasan Asia Pasifik sebab konsekuensi letak geografis Indonesia dipersilahkan jalur lalu lintas internasional maka setiap pergolakan yaitu berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan juga Teru Persia ke Jepang dan Amerika Serikat misalnya sekitar 70% pelayarannya melewati perairan Indonesia karena sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini termasuk di perairan Nusantara seperti Selat Malaga Selat Sunda Selat Lombok Selat Makassar Selat Ombaiwetar dan lain-lain pasukan belah diri Jepang secara berkala tak dapat disangkal salah satu persoalan yang dapat memicu persegetaan antara negara adalah malah masalah perbatasan Indonesia juga menghadapi masalah ini terutama mengenai garis perbatasan di wilayah perairan laut dengan negara-negara ditangga bila dicermati banyak negara-negara di Asia Pasifik juga menghadapi masalah yang sama anggapan bahwa situasi regional sekitar Indonesia dalam 3 dekade ke depan tetap aman dan damai mungkin ada benarnya namun dibalik itu sebenarnya bertaburan benih konflik yang dapat berkembang menjadi persengketaan terbuka Republik Indonesia adalah negara kepulauan berwawasan nusantara sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea 82 atau Hukum Laut 82 yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 85 Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2 per 3 wilayahnya berupa lautan dari 17.506 pulau tersebut terdapat pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga berdasarkan Seal Survey Base Point atau titik dasar yang telah dilakukan Dishidros TNIAL untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga terdapat 183 titik dasar yang terlotak di 92 pulau terluar sisanya ada di Tanjung-Tanjung terluar dan di wilayahnya pantai dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius Indonesia tentu patut diwaspadai perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di kawasan Asia Pasifik sebab konsekuensi letak geografis Indonesia di persilangan jalur lalu lintas internasional maka setiap pergolakan yaitu berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan juga Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat misalnya sekitar 70% pelayarannya karena sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini termasuk di perairan Nusantara seperti Selat Malaka Selat Sunda Selat Lombok Selat Makassar Selat Ombaiwetar dan lain-lain pasukan bela diri Jepang secara berkala dan teratur juga mengadakan latihan operasi jerajauh untuk mengamankan area yang mereka sebut sebagai lifeline yakni radio sejauh 1000 mil hingga menjangka perairan Asia Tenggara hal yang sama juga dilakukan Cina Australia India termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penutupan jalur-jalur vital tersebut oleh negara-negara di sekitarnya termasuk Indonesia keberadaan Indonesia di persilangan jalur pelayaran strategis memang selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman sebab pasti dilirik banyak negara karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memperhatikan dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia Australia misalnya sangat khawatir bila Indonesia mengembangkan kekuatan laut yang pada gilirannya dapat memperkenalkan pengendalian efektif semua jalur pelayaran di perairan Nusantara dan patut diingat Selat Lombong sebagai perairan internasional oleh Indonesia secara bersama-sama ditolak oleh Amerika Serikat, Australia Kanada, Jerman Jepang, Inggris dan Selandia Baru tentu apabila dua selat ini menjadi perairan teritorial Indonesia maka semua negara yang melintas di wilayah perairan ini harus tunduk pada hukum nasional Indonesia tanpa mengabaikan kepentingan nasional hal yang patut di cermati adalah kenyataan bahwa wilayah Indonesia yang saat ini berbeli konflik sosial berkepanjangan manifest maupun latin umumnya adalah daerah yang berada di jalur pelayaran internasional di Bali, Lombok, Maluku Maluku Utara, Sulawesi Setengah Sulawesi Selatan Riau, Aceh Papua dan lain-lain kenyataan ini patut diwaspadai karena tak tutup kemungkinan adanya pihak luar yang bermain di dalam konflik yang terjadi di beberapa daerah ini selain itu sebab jika Indonesia gagal mengatasinya dan konflik yang terjadi berkepanjangan berkembang menjadi ancaman bagi keselamatan pelayaran internasional maka berdasarkan ketentuan internasional negara asing diperbolehkan menurunkan satuan militernya di wilayah itu demi menjaga kepentingan dunia dalam rangka pengamanan jalur-jalur strategis tersebut sejumlah negara maju secara bersama-sama telah membentuk kesatuan reaksi cepat itu yang disebut dengan Stand By High Readiness Brigada berkekuatan 4.000 personil yang selalu siap digerakkan ke suatu target sebagai Muscular Peace Keeping Force dimana latar belakang terjadinya sengketa internasional persengketaan bisa saja terjadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal yaitu salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain dua negara berselisih pendirian tentang atau suatu hal langgaran hukum atau perjanjian internasional sebab timbulnya sengketa internasional yang sangat potensial terjadinya perang terbuka dari segi politis pasca perang dunia 2 1945 muncul dua kekuatan besar yaitu Blok Barat NATO pimpinan AS dan Blok Timur Pakta Mars Warsawa pimpinan Uni Soviet mereka bersaing berbut pengaruh di bidang ideologi ekonomi dan juga persenjataan akibatnya sering terjadi konflik di berbagai negara misalnya krisis Kuba perang Korea Korea Utara didukung Blok Timur dan Korea Selatan didukung Blok Barat perang Vietnam dan lain-lain dari batas wilayah suatu negara berbatasan dengan wilayah negara lain kadang antar negara terjadi ketidaksepakatan tentang batas wilayah masing-masing misalnya Indonesia dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan sengketa ini disengerahkan kepada Mahkamah Internasional pada 2003 dan sengketa itu dimelangkan oleh Malaysia dengan runtuhnya Blok Timur dengan ditandai runtuhnya Blok Tembok Berlin upaya pemerintah mempertahankan gedolotan NKRI di mata pemerintah Indonesia Ambalat bukan wilayah sengketa dan juga tak ada tumpang tinggi wilayah jika Malaysia masuk itu artinya upaya perampasan wilayah gedolotan akan tetapi masyarakat perbatasan membutuhkan jawaban dan kepastian jangan biarkan mereka hidup dalam kebimbangan oleh karena itu TNI bersama dengan pemerintah kabupaten Nunukan dan masyarakat sudah bertekan untuk menjaga Ambalat dan Karang Urarang sebagai wilayah teritorial Indonesia mereka mencapkan bendera merah putih di perairan tersebut sekaligus juga membiarkan wilayah mendirikan bagang lebih banyak lagi sengketa blok Ambalat antara Indonesia Malaysia tercatat telah sering terjadi terhitung sejak Januari hingga April 2009 saja TNI mencatat kapal Malaysia telah sembilan kali masuk ke wilayah Indonesia betapa istimewanya Ambalat blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di laut Sulawesi atau Sulawesi hingga menjadi titik konflik antara dua negara bertetangga ini wilayah Ambalat merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar karena memiliki kekayaan alam berupa sumber daya minyak oleh karena itu wajar jika muncul berbagai kepentingan yang mendasari munculnya masalah persengketan ini bukan saja kepentingan ekonomi belakang juga ada faktor yang kepentingan politik di antara dua negara bagi Malaysia secara internasional akan merasa menang terhadap Indonesia jika berhasil mengklaim blok Ambalat dan beda lagi bagi Indonesia yang secara politik ingin mempertahankan blok Ambalat karena dianggap sama dengan mempertahankan kedolatan bangsa agar tidak terjadi konflik berkepanjangan hendaknya pemerintah itu melakukan pemetaan kembali titik-titik perbatasan Indonesia hasil dari pemetaan baru tersebut harus dibandingkan dengan pemetaan yang pernah dilakukan sebelumnya koordinat titik-titik perbatasan juga sangat penting untuk diinventarisir dan dimasukkan dalam sebuah undang-undang mengenai perbatasan wilayah Indonesia apabila perlu daripada konstitusi diubah hanyalah untuk keperluan perebutan kekuasaan pasukan klausul mengenai titik-titik perbatasan tersebut dalam UUD bangun jalan di sepanjang jalan perbatasan darat kedua bangun wilayah baru di dekat perbatasan setelah di sepanjang perbatasan dibangun jalan yang terhubung ke pusat kota dan pusat pengukiman terdekat pemerintah daerah harus membangun wilayah baru di dekat perbatasan pembangunan untuk perluasan kota yang sudah mapan harus dihambat dan masyarakat dirangsang untuk mengembangkan wilayah baru pembangunan pangkalan militer di dekat perbatasan dimana saat ini kita melihat gelaran pasukan TNI kurang memadai untuk melakukan upaya menjaga perbatasan negara gelaran pasukan justru diletakkan di wilayah-wilayah padat penduduk yang sudah terbangun yang keempat adalah galakan kembali transmigrasi program transmigrasi yang dulu gencar dilaksanakan pada era Orde Baru harus digalakan kembali transmigrasi diarahkan untuk mendiami wilayah-wilayah baru yang dibentuk di dekat perbatasan Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga yaitu Malaysia Papua, Nugini dan juga Timur Leste sementara perbatasan laut dengan 10 negara tetangga diantaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina Papua, Nugini Timur Leste, India Thailand, Australia dan juga pulau hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kendalatan dan hukum di laut pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan dan suatu negara untuk diwaspadai perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di kawasan Asia Pasifik sebab konsekuensi letak geografis Indonesia dipersilahkan jalur lalu lintas internasional maka setiap pergolakan yaitu berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan juga Teruk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat misalnya sekitar 70% pelayarannya melewati perairan Indonesia karena sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini termasuk di perairan Nusantara seperti Selat Malaga Selat Sunda Selat Thombok Selat Makassar Selat Ombaiwetar dan lain-lain pasokan beladiri Jepang secara berkala tak dapat disangkal salah satu persoalan yang dapat memicu persegetaan antara negara adalah balas masalah perbatasan Indonesia juga menghadapi masalah ini terutama mengenai garis perbatasan di wilayah perairan laut dengan negara-negara ditanggap bila dicermati banyak negara-negara di Asia Pasifik juga menghadapi masalah yang sama anggapan bahwa situasi regional sekitar Indonesia dalam 3 dekade ke depan tetap aman dan damai mungkin ada benarnya namun dibalik itu sebenarnya bertaburan benih konflik yang dapat berkembang menjadi persengketaan terbuka Republik Indonesia adalah negara kepulauan berwawasan nusantara sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea 82 atau Hukum Laut 82 yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 85 Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2 per 3 wilayahnya berupa lautan dari 17.506 pulau tersebut terdapat pulau-pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga berdasarkan Seal Survey Base Point atau titik dasar yang telah dilakukan Dishidros TNIAL untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga terdapat 183 titik dasar yang terlotak di 92 pulau terluar sisanya ada di tanjung-tanjung terluar dan di wilayahnya pantai dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius Indonesia tentu patut diwaspadai perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di kawasan Asia Pasifik sebab konsekuensi letak geografis Indonesia di persilangan jalur lalu lintas internasional maka setiap pergolakan yaitu berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan juga Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat misalnya sekitar 70% pelayarannya melewati perairan Indonesia karena sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini termasuk di perairan Nusantara seperti Selat Malaka Selat Sunda Selat Lombok Selat Makassar Selat Ombaiwetar dan lain-lain pasukan bela diri Jepang secara berkala dan teratur juga mengadakan latihan operasi jerajauh untuk mengamankan area yang mereka sebut sebagai lifeline yakni radio sejauh 1000 mil hingga menjangka perairan Asia Tenggara hal yang sama juga dilakukan Cina Australia India termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penutupan jalur-jalur vital tersebut oleh negara-negara di sekitarnya termasuk Indonesia keberatan Indonesia di persilangan jalur pelayaran strategis memang selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman sebab pasti dilirik banyak negara karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memperhatikan dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia Australia misalnya sangat khawatir bila Indonesia mengembangkan kekuatan laut yang pada gilirannya dapat memperkenalkan pengendalian efektif semua jalur pelayaran di perairan Nusantara dan patut diingat penetapan supihak Selat Sunda dan Selat Lombong sebagai perairan internasional oleh Indonesia secara bersama-sama ditolak oleh Amerika Serikat Australia Kanada Jerman Jepang Inggris dan Selandia Baru tentu apabila dua selat ini menjadi perairan teritorial Indonesia maka semua negara yang melintas di wilayah perairan ini harus tunduk pada hukum nasional Indonesia tanpa mengembangkan kepentingan nasional hal yang patut di cermati adalah kenyataan bahwa wilayah Indonesia yang saat ini berbeli konflik sosial berkepanjangan manifest maupun latin umumnya adalah daerah yang berada di jalur pelayaran internasional seperti Bali Lombok Maluku Maluku Utara Sulawesi Setengah Sulawesi Selatan Riau Aceh Papua dan lain-lain kenyataan ini patut diwaspadai karena tak tutup kemungkinan adanya pihak luar yang bermain di dalam konflik yang terjadi di beberapa daerah ini selain itu sebab jika Indonesia gagal mengatasinya dan konflik yang terjadi berkepanjangan berkembang menjadi ancaman bagi keselamatan pelayaran internasional maka berdasarkan ketentuan internasional negara asing diperbolehkan menurunkan satuan militernya di wilayah itu demi menjaga kepentingan dunia dalam rangka pengamanan jalur-jalur strategis tersebut sejumlah negara maju secara bersama-sama telah membentuk satuan reaksi cepat itu yang disebut dengan Stand By High Redness Brigade berkekuatan 4.000 personil yang selalu siap digerakkan ke suatu target sebagai Muscular Peace Keeping Force dimana latar belakang terjadinya sengketa internasional persengketaan bisa saja terjadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal yaitu salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain dua negara berselisi pendirian tentang atas suatu hal langgaran hukum atau perjanjian internasional sebab timbulnya sengketa internasional yang sangat potensial terjadinya perang terbuka dari segi politis pasca perang dunia 2 1945 muncul dua kekuatan besar yaitu Blok Barat NATO pimpinan AS dan Blok Timur Pakta Mars Warsawa pimpinan Uni Soviet mereka bersaing berbut pengaruh di bidang ideologi ekonomi dan juga persenjataan akibatnya sering terjadi konflik di berbagai negara misalnya krisis Kuba Perang Korea Korea Utara didukung Blok Timur dan Korea Selatan didukung Blok Barat Perang Vietnam dan lain-lain dari batas wilayah suatu negara berbatasan dengan wilayah negara lain kadang antar negara terjadi ketidaksepakatan tentang batas wilayah masing-masing misalnya Indonesia dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan Sengketa ini disegerahkan kepada Mahkamah Internasional pada 2003 dan Sengketa itu dimelangkan oleh Malaysia dengan runtuhnya Blok Timur dengan ditandai runtuhnya Blok Tembok Berlin upaya pemerintah mempertahankan gedolotan NKRI di mata pemerintah Indonesia ambalat bukan wilayah Sengketa dan juga tak ada tumpang tinggi wilayah jika Malaysia masuk itu artinya upaya perampasan wilayah gedolotan akan tetapi masyarakat perbatasan membutuhkan jawaban dan kepastian jangan biarkan mereka hidup dalam kebimbangan oleh karena itu TNI bersama dengan pemerintah Kabupaten Nunukan dan masyarakat sudah bertekan untuk menjaga ambalat dan karang-urarang sebagai wilayah teritorial Indonesia mereka mencapkan bendera merah putih di perairan tersebut sekaligus juga membiarkan nulaian mendirikan bagang lebih banyak lagi Sengketa Blok Ambalat antara Indonesia Malaysia tercatat telah sering terjadi terhitung sejak Januari hingga April 2009 saja TNI mencatat kapal Malaysia telah 9 kali masuk ke wilayah Indonesia betapa istimewanya ambalat Blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di laut Sulawesi atau Sulat Makassar itu hingga menjadi titik konflik antara dua negara bertetangga ini wilayah ambalat merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar karena memiliki kekayaan alam berupa sumber daya minyak oleh karena itu wajar jika muncul berbagai kepentingan yang mendasari munculnya masalah persengketan ini bukan saja kepentingan ekonomi dan juga ada faktor yang kepentingan politik diantara dua negara bagi Malaysia secara internasional akan merasa menang terhadap Indonesia jika berhasil mengklaim blok ambalat dan beda lagi bagi Indonesia yang secara politik ingin mempertahankan blok ambalat karena dianggap sama dengan mempertahankan kedolotan bangsa agar tidak terjadi konflik berkepanjangan hendaknya pemerintah itu melakukan pemetaan kembali titik-titik perbatasan Indonesia hasil dari pemetaan baru tersebut harus dibandingkan dengan pemetaan yang pernah dilakukan sebelumnya koordinat titik-titik perbatasan juga sangat penting untuk diinventarisir dan dimasukkan dalam sebuah undang-undang mengenai perbatasan wilayah Indonesia apabila perlu daripada konstitusi diubah hanyalah untuk keperluan perebutan kekuasaan pasukan klausul mengenai titik-titik perbatasan tersebut dalam UUD bangun jalan di sepanjang jalan perbatasan darat kedua bangun wilayah baru di dekat perbatasan setelah di sepanjang perbatasan dibangun jalan yang terhubung ke pusat kota dan pusat pengukiman terdekat pemerintah daerah harus membangun wilayah baru di dekat perbatasan pembangunan untuk perluasan kota yang sudah mapan harus dihambat dan masyarakat dirangsang untuk mengembangkan wilayah baru pembangunan pangkalan militer di dekat perbatasan dimana saat ini kita melihat gelaran pasukan TNI kurang memadai untuk melakukan upaya menjaga perbatasan negara gelaran pasukan justru diletakkan di wilayah-wilayah padat penduduk yang sudah terbangun yang keempat adalah galakan kembali transmigrasi program transmigrasi yang dulu gencar di wilayah-wilayah padat